Halo bank, peningkatan reserve requirement ratio oleh bank sentral dapat menaikkan jumlah uang beredar di dalam ekonomian sebab dengan semakin besarnya reserve bank komersial yang harus disimpan di bank sentral kesempatan bank komersial untuk menyalurkan kreditnya ke masyarakat menjadi turun Nah sekarang kita lihat dulu dari pernyataannya peningkatan reserve requirement ratio kalau itu dinaikin, itu termasuk dari kebijakan moneter kontraktif yang tujuannya berarti untuk mengurangi inflasi yang berarti bisa dibilang itu adalah untuk bukan untuk menaikkan jumlah uang yang beredar malah nurunin jadi ini tuh salah sebab dengan semakin besarnya reserve bank komersial yang harus disimpan bank sentral kesempatan bank sentral untuk menyalurkan kreditnya ke masyarakat menjadi turun nah jadi semakin besar reserve requirement ratio nya terus naik berarti kan baca dengan kas bank komersial yang harus disimpan di bank sentral itu makin banyak dong jadinya bank komersial gak kesulitan untuk menyalurkan kreditnya gitu kayak udah berkurang banget dari sebelumnya jadi disini bener nah pernyataan salah alasannya benar berarti jadinya adalah D nah tetap semangat dan sampai jumpa